Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Mentari dan di Stasi Santo Tomaseyekan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada berkah dalam salam semangat sehat selalu dan tetaplah untuk berbahagia menjadi berkat bagi sesama Kembali mari kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 26 April tahun 2022 hari biasa pekan kedua pascah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak Maha Kuasa semoga kami mewartakan kemuliaan Putramu yang telah bangkit agar dapat memperoleh karunia yang kau janjikan dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa Amin sahabat-sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 3 ayat 7b sama dengan 15 dalam percakapannya dengan Nicodemus Yesus berkata janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali angin bertiup kemana ia mau engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh Nicodemus menjawab katanya bagaimanakah mungkin hal itu terjadi jawab Yesus engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus saudara-saudari bapak ibu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan dalam kisah yang diceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan Nekodimus seorang pengajar Israel yang dibicarakan adalah tentang orang yang lahir dari roh yang juga lalu menunjuk kepada hadirnya Sang Putra Manusia di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan umatnya dan itu tidak dipercayai oleh orang-orang Israel karena bagi orang Israel yang namanya roh dengan manusia tentu sangatlah berbeda apa yang dipercayai adalah apa yang dilihat maka kalau Tuhan Yesus adalah manusia biasa tentu mereka percayanya ya Tuhan Yesus adalah manusia biasa bukan ia yang turun dari surga saudara-saudariku yang terkasih Tuhan Yesus mengajak kita untuk percaya melalui salib bahwa Yesus ditinggikan di salib dengan memberikan dirinya membawa kepada kita cinta sejati inti dari roh yang tidak terlihat yang mungkin kelihatannya pengorbanan biasa tetapi di sana terdapat penebusan terdapat penyelamatan itulah tanda bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita bahwa Allah berbiak kepada kita bahwa Allah mau berkorban untuk kita dan dialah yang telah turun dari surga dialah yang akan membuka pintu keselamatan bagi umatnya semoga kita yang telah dibaptis akhirnya hidup di dalam roh percaya bahwa dengan salib Tuhan Yesus dengan cintanya yang begitu agung kita berulih keselamatan karena berjumpa dengan Allah yang hadir di tengah-tengah kita yaitu Tuhan Yesus sendiri kita mohon berkat Tuhan semoga kita menjadi orang-orang yang percaya yang melihat bahwa Yesus ditinggikan di salib pengorbanannya cinta kasihnya menyelamatkan kita dan tidak hanya melihat tetapi mengalami kasih menerima berkat pengorbanan penebusan dan akhirnya kita pun tergerak untuk mengikuti melaksanakan menghidupi cinta sejati itu hidup di dalam roh dan dengan demikian kita pun akan diselamatkan kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita perjuangan kita untuk hidup di dalam roh untuk percaya kepada Kristus senantiasa dibimbing dilindungi berkat di olah-olah yang menguasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton